Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami tentang bisnis barang-barang curian. Bukan barang-barang curian misalnya kalau Anda kehilangan kaca spion atau aksesoris pada mobil Anda, sepatu, handphone dan sebagainya yang biasanya kalau di kota Anda kemudian ada yang mengatakan coba cari deh di jalan itu, biasanya di situ ada pasar ruak yang menyimpan atau menjual barang-barang curian. Bukan, bukan itu. Tetapi ini adalah pencurian tentang masa depan suatu bangsa yang dilakukan baik di era penjajahan maupun setelahnya karena ada kaki tangan di bangsa itu sendiri yang kemudian senang berjualan barang antik sambil melakukan pencurian dan akhirnya barang-barang ini bergerak dalam suatu sistem yang sangat terorganisir dan dikuasai orang-orang kaya yang kemudian membangun citranya dengan membuat museum dan akhirnya kemudian orang datang dan negara itu kemudian banjir turis padahal itu adalah milik bangsa lain. Yang seharusnya orang-orang yang ingin datang melihat karya-karya seni itu harus datang ke negara itu, apakah ke Mesir, apakah ke India, ke Tiongkok, ke Indonesia, Kamboja, atau barangkali ke Meksiko untuk melihat barang-barang seni yang dimiliki oleh masa lalu suatu bangsa. Dan bangsa ini kemudian kehilangan masa depannya. Bukan hanya karena kehilangan pariwisata tetapi juga kehilangan hubungan dengan masa lalunya. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh seorang sejarawan Amerika bahwa hubungan manusia dengan heritage atau sejarahnya atau benda-benda perubah kala itu sama saja seperti hubungan antara seorang anak dengan ibunya. Betapa menjadikannya. Mengapa topik ini saya bahas kepada Anda? Karena kita baru saja membaca berita bahwa pemerintah Belanda baru saja mengembalikan sekitar 478 barang curian. Ini barang-barang bersejarah yang cantik-cantik, yang indah-indah. Saya lihat fotonya, saya lihat videonya keren-keren. Sebetulnya ini karya bangsa kita yang menurut mereka entah mengapa katanya berada di Belanda. Sebetulnya mudah sekali kan karena mereka menjajah negeri kita dan kemudian para penjajah itu tidak hanya mengambil hasil bumi kita tetapi juga mengambil kekuasaan dan kemudian mencuri barang-barang seni kita. Mungkin barangkali untuk kepentingan pribadi, mungkin juga mereka jual dan beberapa di antaranya memang ada di keluarga-keluarga selain dijual kepada museum-museum yang ada di Eropa. Kita terima kasih juga tentunya bahwa upaya sejumlah orang bersungguh-sungguh untuk mengantarkan kembali heritage dari bangsa ini sehingga kemudian kita bisa menyaksikannya. Bayangkan selama bertahun-tahun ilmuwan Indonesia harus pergi ke Belanda untuk melakukan riset terhadap masa lalu negeri ini. Betapa hebatnya nenek moyang kita dalam menghasilkan karya-karya seni. Nah tentu saja ada banyak alasan negara mengembalikannya. Belanda termasuk negara yang cukup maju yaitu mengembalikan barang-barang curian yang diperoleh secara illegal ini. Selain Belanda ada Itali tapi Inggris dan Perancis kelihatannya masih ragu-ragu. Sudah mulai Perancis tetapi Inggris kelihatannya justru masih ingin mempertahankannya. Bahkan Inggris terikat dengan undang-undang yang ada di dalam negeri yang mengatakan illegal mengembalikan barang-barang hasil curian itu. Dan kalau Anda pergi ke British Museum Anda bisa lihat di Youtube ada video yang mengatakan bahwa di British Museum itu tersimpan barang-barang curian dari suatu bangsa. Gak malu ya bangsa itu sebetulnya kalau saya lihat kalau mereka punya tim sepak bola yang hebat, industri nya cukup maju sekali, peradabanan rasanya lebih hebat. Tetapi sebetulnya banyak museum mereka yang menyimpan barang-barang curian. Jadi mari kita pelajari bisnis barang-barang curian yang kemudian sekarang berkembang menjadi sangat besar yang di backup oleh dunia perbankan dan juga mereka memungkus demikian rupa sehingga menjadi kegiatan saintifik. Bayangkan coba. Ada museum, ada bank, ada riset, ada universitas begitu ya. Mereka kemudian meng-create story seakan-akan betapa jayanya bangsa itu sebagai penjajah dan kemudian mereka membangun juga auction house rumah-rumah lelang dan rumah lelang ini tidak malu-malu melakukan auction terhadap barang-barang curian yang tentu saja harus diwaspadai. Dan kemudian akhirnya mereka mendapatkan kunjungan turis yang sangat besar. Harusnya kan kunjungan turis itu dinikmati oleh Mesir, India, oleh Tiongkok, oleh Indonesia, dan lain sebagainya. Tapi jumlah turis mereka 10 kali lipat dari negara-negara yang justru memiliki heritage yang sebenarnya. Baiklah, jadi pasar dalam bisnis barang curian, barang antik ini memang sangat besar dan menurut beberapa studi bahwa setiap tahun itu ada 10.000 item barang seni yang dicuri di seluruh dunia, yang pertama. Yang kedua bahwa barang-barang antik ini merupakan cerminan dari bangsa itu terhadap pengetahuan, keterampilan, dan juga merupakan identiti suatu bangsa. Dan menurut studi yang dilakukan oleh Columbia University, ternyata ditemukan barang-barang antik atau heritage dari bangsa India itu nilainya telah mencapai 450 triliun USD. Padahal GDP bangsa ini masih ya di bawah 10 triliun, sangat kecil sekali begitu dibandingkan dengan aset-aset dari India yang dibawa ke Inggris. Jadi di museum di Inggris itu nilainya ada 450 triliun USD yang berasal dari India. Jadi sangat mencengangkan. Dan bahkan di Singapura, negara tetangga kita yang kita puja-puja sebagai negara yang tertib bersih dan sebagainya juga menyimpan barang curian yang berasal dari Nepal. Dan ini menimbulkan gerakan para aktivis melalui sosial media yang menuntut agar benda bersejarah mereka dikembalikan. Jadi kalau dilihat di situ menjadi indah sekali. Ini merupakan dewa yang berasal dari Nepal yang dicuri pada tahun 1999. Tapi barang antik ini berasal dari tahun 1636 dari Nepal Nil Barahi Temple. Jadi suatu tempat di Nepal yang sangat indah. Dan kemudian barangnya sekarang ada di Singapura. Pemerintah Singapura sendiri kelihatannya belum tertarik untuk mengembalikan barang bersejarah ini. Nah di Amerika sendiri belum lama ini ada seorang hedge fund billionaire. Namanya Michael Steinhardt. Dia adalah kolektor dari barang-barang purbakala yang akhirnya ditangkap dan diperiksa oleh kejaksaan karena menyimpan 180 barang curian antik yang berasal dari 17 negara. Dan akhirnya dikembalikan. Nilainya tidak tanggung-tanggung yaitu sekitar 70 juta dolar. Tapi belum lama ini juga ada seorang cucu dari seorang guru, suami istri ya. Ditangkap karena menyimpan sebuah lukisan yang milik dari suatu universitas yang pernah hilang beberapa tahun yang lalu. Dicari-cari FBI turun tidak ketemu. Ini adalah sebuah lukisan yang sangat indah yang dibuat oleh The Cunning yang nilainya sudah mencapai 165 juta dolar. Jadi barang ini hilang dari University of Arizona dicari-cari tidak ketemu. FBI juga cari tidak ketemu. Dan kemudian ditemukan di sebuah rumah ketika pemiliknya sudah meninggal. Suami istri seorang guru mencurigakan selama hidupnya memiliki rumah yang besar sekali ada kolam renangnya. Dan yang menarik juga mereka bisa melakukan travel ke 140 negara. Walaupun hidupnya hanya sebagai guru bisa melakukan travel seperti itu. Tetapi ketika mereka meninggal cucu yang kemudian diperiksa polisi karena ditemukan di rumahnya yaitu lukisan yang sedang dicari-cari itu. Jadi ada banyak sekali benda-benda yang indah yang ternyata juga diperbutkan. Dan saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar menceritakan tentang lukisan Mona Lisa yang pernah hilang dan pun akhirnya membuat kita jadi penasaran dan ingin melihatnya di Perancis. Ini adalah lukisan Leonardo da Vinci. Saya kira bukan hanya mereka banyak sekali termasuk lukisan Van Gogh dan para pelukis terkenal lainnya. Nah barang-barang curian ini ada di mana-mana. Kalau di Eropa itu diberitakan ada di British Museum, kemudian di Leipzig Museum of Ethnology di Jerman, kemudian ada di Quai Brindley Museum di Paris, Egyptian Museum di Berlin, kemudian Victoria and Albert England Museum di Inggris, kemudian Royal Museum for Central Africa di Belgia, serta ada di New York itu Metropolitan Museum of Art, serta beberapa museum lainnya di Amerika Serikat. Nah barang-barang ini dikenal sebagai barang curian karena diambil secara paksa, biasanya juga melalui suatu penjajahan, atau dicuri, atau pada saat perang. Bahkan digabarkan juga ISIS itu menikmati hasil-hasil curian dari gedung-gedung bersejarah di Syria yang tentu saja bisa mereka ambil ketika tidak ada pemerintahan di sana. Dan mereka perdagangkan, kemudian dijual ke negara-negara juga di Eropa dan sebagian masih disimpan oleh mereka. Saya sempat pergi ke Syria, sempat melakukan napaktilas jalan lewat darat dan saya menyaksikan sebetulnya banyak sekali peristiwa bersejarah yang menarik di Syria. Sayangnya sekarang kita tidak bisa pergi ke sana. Dan ada kalanya bangsa-bangsa pencuri ini juga tidak tahu malu. Misalnya saja Perancis tidak malu-malu ketika melakukan suatu auksion yang dikecam keras oleh pemerintah Meksiko. Karena yang dilelang oleh Christie itu adalah benda-benda purbakala yang berasal dari peradaban kuno yang milik bangsa itu di Meksiko. Jadi ini adalah zaman pre-Hispanic yang kemudian ditentang oleh Presiden Meksiko André Manuel López Obrador. Tetapi pemerintah Perancis tidak peduli. Dan bahkan balai lelang tetap menjalankannya. Ini agak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Itali yang dengan tertib kemudian mengeluarkan undang-undang untuk mengembalikan barang-barang curian. Yang lebih menarik lagi juga ada rumah auksion yaitu Christie yang sangat terkenal itu pada musim rontok tahun 2021 telah melelang sekitar 78 benda-benda purbakala yang berasal dari suku Maya dan dari budaya Olmec di Meksiko dan telah diklaim oleh Meksiko itu sebagai national heritage warisan budaya milik bangsa Meksiko. Tetapi mereka tetap melelang dan salah satu barang itu dijual dengan harga 800 ribu dolar. Dan Christie akhirnya meraup untung dari total barang-barang itu sekitar 3 juta dolar. Bayangkan mereka telah mengambil untung dari beragam kesulitan yang diperoleh bangsa-bangsa lain. Pencurian ini biasanya dilakukan secara cash dan melibatkan tokoh-tokoh terkenal di suatu bangsa dan beberapa di antaranya pernah terjadi di Indonesia. Kita ketahui ada berita beberapa tokoh Indonesia terlibat dalam penjualan benda-benda purbakala yang berasal dari beberapa candi di Indonesia. Sehingga kalau kita pergi ke beberapa candi kita menyaksikan ada candi yang tidak ada tangannya tidak ada kepalanya dan tidak utuh. Bahkan ada 9 patung di sana akhirnya cuma tinggal 3. Kalau kita lihat lebih jauh lagi mungkin sekarang sudah lengkap karena sebelahnya itu adalah replika bukan yang asli. Sebagian sudah diperdagangkan oleh mereka yang kemudian memperoleh keuntungan. Pemerintah Kampungja sendiri juga pernah mengalami ketika mereka kehilangan 45 patung purba yang kemudian ada di suatu museum di Amerika, di New York. Dan Amerika juga termasuk bangsa yang membiarkan terjadi pencurian yang akhirnya juga telah disepakati dikembalikan kepada Kampungja. Nah banyak sekali cerita-cerita tentang benda-benda purbakala ini misalnya saja bagaimana Inggris mencuri masa depan bangsa Nigeria ketika menghancurkan dan membawa pulang peradaban bangsa Nigeria ini yang berasal dari suatu kerajaan di Benin. Dan kemudian seni tembaga ini akhirnya ada di museum, The British Museum di Inggris. Barang-barang curian ini telah membuat negara ini sangat makmur dan menghidupkan industri pariwisata mulai dari hotel, restoran, transportasi bahkan juga pendidikan karena anak-anak kita kemudian belajar di negara-negara itu. Nah ini adalah bisnis curian yang perlu kita waspadai dan tentu saja Indonesia wajib memperjuangkan barang-barang ini untuk bisa kembali ke negara kita. Tapi selain memperjuangkan itu tentu saja kita perlu terus mendukung upaya-upaya untuk terjadi pencegahan perdagangan barang-barang antik yang dilindungi oleh negara. Dan ada banyak sekali barang-barang curian yang muncul di berbagai negara tentu saja kita perlu mengembalikan ke negara-negara asalnya. Akhirnya saya ingin menutup dengan sebuah quote yang merasal dari Howard French yang mengatakan bahwa pencurian benda-benda bersejarah bukan hanya segedar pencurian barang-barang biasa. Mereka mencuri masa depan suatu bangsa. Stay relevant.